5 orang pemuda yang melakukan transaksi fiktif yang bermaksud dengan menggunakan beberapa HP yang mempusatkan kami cinta 5 mahasiswa ini langsung dibuat Husni tersangka aksi pencurian langsung teriak istri saat polisi dari Tim Suspol dan Sulawesi Selatan menangkapnya lantaran terlibat dalam kasus pencurian di sejumlah daerah di wilayah Makassar meski melakukan perlawanan warga Jang Lembo Makassar ini akhirnya berhasil dibawa fakta oleh petugas sementara dua pelaku lainnya Ilham dan Hendrik berhasil di ringkus saat tengah berpesta sabuk di sebuah gubuk tak jauh dari rumahnya ketiga pelaku adalah komplotan pencurian yang telah lama menjadi target polisi dari tangan pelaku petugas mengemankan alas tetap tabu dan telepon genggam yang diduga ketika tidak sudah menabrak kendaraan orang lain lebih baik bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan baik-baik ya jangan sampai seperti dalam video ini terlihat seorang pria yang kesal karena mobilnya telah bertabrakan dengan mobil lainnya pria itu berusaha membuka titik mobil dari mobil yang telah menabraknya namun pengendara mobil itu mengunci mobilnya dan malah berusaha kabur sayangnya saat dia berusaha melajukan mobilnya pria tersebut malah tertabrak dan langsung ternyata pengendara mobil yang diketahui ialah seorang wanita ini langsung turun dan membantu pria itu malah sekali ya pemirsa pria ini sudah mobilnya tertabrak tidak pun diikut tertabrak tetap waspada dan selalu berhati-hati pemirsa jangan karena Anda lengah barang-barang berharga langsung hilang seperti dalam video berikut ini saat sedang mengisi bensin pengendara mobil ini terlihat sedang berbicara dengan petugas SKBU dan tidak memperhatikan mobilnya sampai-sampai ada seorang pria yang langsung membuka dan mengambil sesuatu dari dalam mobil dan ia pun tidak sadar-sadar selamat menikmati selamat menikmati